Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman dan kawan-kawan dimanapun berada pada kesempatan kita kali ini Semoga teman-teman dimanapun berada sehat dengan keluarga masing-masing Pada kesempatan kita kali ini kita akan memberikan salah satu edukasi dan informasi tentang petunjuk teknis Tentang graduasi keluarga penerima manfaat atau KPM dari program keluarga harapan pada tahun 2024 Sebelumnya berdasarkan petunjuk teknis dari graduasi keluarga penerima manfaat KPM PKH Ini dikeluarkan oleh Direkturat Jeneral Perlindungan dan Jaminan Sosial Dalam rangka pelaksanaan graduasi keluarga penerima manfaat KPM program PKH Agar sesuai dengan mekanisme dan kerja yang telah ditetapkan Dengan artian mengingat daripada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4916 Acuan selanjutnya adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dan yang ketiga Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dan yang keempat Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial Dan yang kelima Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 Tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Dan yang keenam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial No. 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Dan yang ketujuh Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dan yang terakhir Nomor 8 Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Maka disini para teman-teman seluruh SDM PKH di seluruh Indonesia Diberikan acuan tentang bagaimana prosedur dan penetapan kriteria daripada graduasi KPM di wilayah dampingan masing-masing Namun untuk meningkatkan daripada informasi dan yang kami berikan ini sebelumnya Apa itu daripada perkembangan daripada generasi program keluarga harapan Yang pertama ini adalah generasi pertama Yang pertama Aksibilitas Layanan Pendidikan Kesehatan Kemudian generasi kedua yaitu PKH Lansia dan Disabilitas Dan generasi ketiga Implementasi Family Development Session Dan yang terakhir generasi keempat Graduasi KPM Berdaya Sebelumnya kita paparkan apa sih maksud dan tujuan dari petunjuk teknis ini Ada pun maksud petunjuk teknis graduasi PKH adalah sebagai berikut Yang pertama sebagai acuan dalam pelaksanaan dan mekanisme graduasi Dan yang kedua memberikan arahan yang jelas terhadap pelaksanaan graduasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak terkait Dan yang ketiga meningkatkan efektivitas efisiensi transparansi dan akuntabilitas proses graduasi Dan yang keempat memberikan petunjuk teknis operasional kepada para pemangku kepentingan dan SDMPK dalam pelaksanaan graduasi Dan yang kelima mendorong keselarasan prosedur antar pelaksanaan program baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, kota dalam pelaksanaan program keluarga harapan Itu tadi maksud dan tujuan maksud daripada pelaksanaan graduasi Kemudian tujuannya adalah pertama menetapkan mekanisme pelaksanaan transformasi KPM menuju graduasi Yang kedua memberikan paduan kepada para SDMPKH dalam pelaksanaan pendampingan sosial menuju graduasi Dan yang ketiga memberikan acuan bagi direktorat jaminan sosial keluarga dalam memantau dan mengavaluasi pelaksanaan graduasi KPM PKH Dan yang terakhir yang keempat memberikan acuan bagi pemerintah daerah untuk memantau tingkat keberhasilan daerah dalam pelaksanaan graduasi KPM PKH Selanjutnya sasaran daripada petunjuk teknis ini adalah pelaksanaan PKH dan instansi di tingkat pusat maupun daerah Sebelumnya kita akan memberikan pemahaman apa sih itu graduasi Graduasi adalah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi yang dibuktikan melalui kegiatan pemutahiran data Dan yang kedua bidik graduasi merupakan tahapan persiapan bagi pendamping sosial Untuk melakukan pengakhiran kepesertaan keluarga penerima mampat atau sering disingkat KPM program keluarga harapan PKH Melalui sosialisasi dan edukasi kepada pihak-pihak terkait Dan yang ketiga resertifikasi Apada pun resertifikasi merupakan pendataan ulang Dan evaluasi status kepesertaan dan sosial ekonomi untuk KPM PKH dengan lama kepesertaan 5 tahun atau lebih Artinya ketika ada KPM PKH yang sudah menjadi kepesertaannya sudah 5 tahun atau lebih Maka dia tergolong sebagai resertifikasi Maka akan dilakukan pendataan ulang sekaligus evaluasi dari kepesertaan KPM PKH tersebut Selanjutnya istilah selanjutnya yaitu sistem informasi kesehatan sosial next generation Yang selanjutnya sering kita dengar dan singkat yaitu 6NG Dan selanjutnya adalah sistem informasi dari KEMENSOS Untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan benar Dan selanjutnya adalah EPKH Merupakan aplikasi berbasis digital yang digunakan oleh Kementerian Sosial Dalam membantu proses bisnis dari program keluarga harapan Dan selanjutnya pemutahiran data Pemutahiran data adalah proses pembaharuan data anggota KPM PKH Untuk memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH Yang dilakukan oleh pendamping sosial dengan menggunakan EPKH atau 6NROID Selanjutnya pemutahiran data sosial ekonomi yang selanjutnya disingkat PDSE Adalah pendataan ulang Dan evaluasi status kepesertaan KPM PKH berdasarkan status sosial ekonomi Jadi pemutahiran data sosial ekonomi selanjutnya disingkat dengan PDSE Ini adalah pendataan ulang bagi KPM PKH Dengan evaluasi tingkat ekonomi daripada kepesertaan PKH Selanjutnya apa itu DTKS Yaitu DTKS merupakan singkatan dari data terpadu kesejahteraan sosial Merupakan database yang berisi kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria Pada masing-masing individu dan rumah tangga Dan disini masing-masing penerima Baik itu penerima KPM PKH, BPNT, PBI dan seluruh bahan sosial Maksimal sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang disingkat dengan DTKS Ini yang menjadi acuan adalah DTKS DTKS adalah pengelompokan rumah tangga dalam data terpadu kesejahteraan sosial Dalam kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 desil Nah, pengelolaan rumah tangga dalam data terpadu kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut Untuk masuk kategori desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah Kemudian desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah Dan desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 30-40% terendah Dan desil 4 plus adalah rumah tangga yang terdapat pada desil lebih dari 4 Yaitu desil 5-10 yang berarti mencakup rumah tangga dalam kelompok 60% dengan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi Salah satu tambahan tujuan graduasi adalah Pertama, mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH Yang kedua, memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran Dan yang ketiga, meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial Dan yang terakhir, yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial Ada dua jenis graduasi yang di... Ada dua jenis graduasi dalam keputusan padoman dan... Dari Direkturat Jaminan Sosial Keluarga Yang pertama, graduasi alami Apa sih itu graduasi alami? Graduasi alami adalah... Berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPMPK sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan Contohnya, tidak memiliki pengurus kepesertaan Yang kedua, tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan Seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial Nah, itu merupakan salah satu graduasi alami Mundur dan berakhir kepesertaannya dengan sendirinya Karena tidak memiliki pengurusan dan tidak memiliki komponen dari kepesertaan PKH Kemudian, graduasi sejahtera mandiri Apa sih itu graduasi sejahtera mandiri? Graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPMPK Karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat Dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak lagi layak mendapatkan bantuan sosial PKH Graduasi sejahtera mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPMP itu sendiri Maupun dorongan daripada pendamping sosial atau pihak lainnya Ini bisa kita ambil contoh KPM menolak bantuan karena merasa mampu Tidak ingin bergantung pada bantuan sosial PKH Atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain Itu salah satu contoh Contoh yang kedua KPM mengalami perubahan status ekonomi menjadi sejahtera Karena mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik Termasuk sebagai aparatur sipil negara atau ASN Memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang berjalan Sukses atau memperoleh harta kekayaan tertentu Nah itu dari dua jenis daripada graduasi Graduasi alami dengan graduasi mandiri Keluar dengan sendirinya sebagai penerima bantuan sos PKH Mungkin sekian yang bisa kami informasikan daripada teknis daripada graduasi Karena graduasi ini penting untuk diberikan dan disosialisasikan di berbagai pihak Mungkin pada kesempatan kalinya Nanti kita akan berikan pemahaman dan informasi selanjutnya Lebih dan kurangnya mohon di maafkan Salam PKH Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax